Halo rich people, selamat datang kembali di Cara Kaya dari Saham. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol tentang konsep perbandaran di dunia saham yang katanya kalau trading saham itu percuma buat analisa. Kalaupun kalian jago teknikal analisis, kalaupun kalian mungkin hebat di fundamentalist, katanya bahwa saham khususnya di Indonesia itu nggak bisa dianalisa dan semuanya itu diatur oleh bandar. Dan bandar itulah yang memiliki kuasa dan dia mengatur semuanya membuat harga turun, jadi menggambar candle, bahkan dikatakan bahwa teknikal analisis itu nggak ada gunanya. Kenapa? Karena candlestick itu semuanya digambar oleh bandar. Dan kemudian kita ini hanya sia-sia saja, kalau kita menganalisa sesuatu itu semua sudah di dalam jebakan bandar katanya. Apakah betul seperti itu? Ternyata selama 11 tahun dalam saya di market, saya sudah membuktikan satu hal yang mana hari ini akan menjawab pertanyaan apakah benar sebenarnya bandar itu begitu powerful? Astronasi versus bandar? Dan kami yakin kami akan kalahkan semua bandar yang ada di Indonesia. Saya tidak takut! Oke, so kita saksikan bagaimana konsep penjelasan daripada bagaimana astronasi menggunakan siklus planet untuk membasmi seluruh bandar saham di Indonesia dan satu pun tidak ada yang sanggup melawan kekuatan daripada harmoni alam. Kita saksikan sama-sama. Sebelum kita mengambil kesimpulan, mari kita kembali melihat sebenarnya market itu bisa naik atau turun itu karena apa. Kalau kita katakan bahwa market itu dikuasai oleh satu orang, apakah orang itu benar-benar bisa menguasai keseluruhan daripada market? Seringkali kita terjebak di dalam pemikiran oh ya kalau memang yang namanya saham itu dikuasai oleh emiten dan emiten itu adalah sebuah bandar. Atau mungkin ada orang-orang tertentu yang mengumpulkan dana masyarakat lalu mencoba mempermainkan. Mari kita lihat, bagaimana sih sebenarnya harga itu bisa naik atau turun? Harga naik atau turun itu disebabkan karena adanya perubahan supply and demand power. Jadi antara permintaan dan penawaran itu tidak seimbang sehingga membuat harga itu bergerak naik atau turun. Kalau penawaran lebih banyak harga turun, kalau penawaran lebih sedikit harganya akan naik. Seperti orang jual beli. Nah, seringkali orang melihat juga bahwa pada saat kita trading, tiba-tiba investor itu mengalami kerugian besar itu disebabkan karena adanya orang-orang yang memiliki kekuatan besar yang disebut bandar itu mengintervensi pasar, kemudian dia melakukan penjualan besar-besaran sehingga membuat supply bertambah besar dan harga turun. Atau juga mengatakan bahwa itu digoreng sahamnya di mana bandar itu membeli semua saham lalu harganya naik. Nah, siapa bandar itu? Ini langsung saja straight to the point. Bandar yang sebenarnya itu adalah emiten itu sendiri. Ya, emiten atau perusahaan yang go public. Tapi karena emiten itu tidak boleh membeli saham karena undang-undangnya mengatakan bahwa apabila nanti salah satu direktur memiliki saham-sahamnya perusahaannya sendiri maka kemungkinan besar dia akan ada unsur insider trading atau manipulasi conflict of interest dan seterusnya. Makanya dia tidak bisa membeli saham dengan nama direksi. Oleh karena itu untuk membuat harga saham itu naik seringkali mereka harus mengundang kontraktor atau pihak ketiga yang biasa bermain menggunakan nama-nama yang lain walaupun itu termasuk di dalam manipulasi perdagangan atau perdagangan semua undang-undangnya itu bisa dipidana mereka tetap melakukan praktek-praktek tersebut. Sehingga pada saat ini OJK maupun Bursa Efek Indonesia sudah menerapkan rekening dana investor dan hal ini membuat lebih tertib. Tetapi hari ini kita tidak membahas itu nanti kita akan bicara di vlog cara kayak dari saham episode yang lain tentang dunia perbandaran saham. Nah, sekarang pertanyaan katakan memang ada satu orang yang sangat powerful dan dia menguasai emiten tersebut. Pertanyaannya adalah apabila astronasi menantang Anda melawan Anda saya Gemagoyardi dengan kekuatan bulan kata Sailor Moon gitu ya Dengan kekuatan bulan Dengan kekuatan planetary system yang sudah teruji akan menantang Anda para bandar apakah Anda bisa menang melawan saya? Itu menjadi pertanyaan. Kenapa? Karena sejak tahun 2013 saya mengeluarkan The Eye of Future dimana market belum terjadi saya sudah memprediksikan sampai akhir bulan tanggal berapa saja harga akan naik dan turun. Apakah Anda bisa melawan ini? Contohnya ketika harga saham C-PIN jatuh Carun Pokpan banyak sekali orang yang bilang ini C-PIN jatuh apa bisa naik lagi? Pada dasarnya harga saham dia jatuh juga akan naik lagi nanti di atas akan turun yang Anda butuhkan hanyalah kesabaran tapi saya akan mengambil satu contoh misalnya BRI dan saham C-PIN ini untuk sahamnya nanti baru kita bicara Eye of Future secara global lebih besar lagi pada saat saham C-PIN kita membuat sebuah analisa bersama rekan-rekan C-A-T trader teman-teman di C-A-T batch 22 jadi kita Astronaci memiliki program certification namanya C-A-T di www.catinstitute.rg Anda bisa lihat bersama-sama karena mereka mempelajari teknik astrologi trading dari versinya Astronaci kita melihat bahwa C-PIN tanggal 24 itu bottom dan harusnya akan segera naik terbukti terbukti walaupun bandar mencoba menurunkan bagaimanapun tanggalnya sudah ditentukan sudah ada planetary sistemnya harga C-PIN meledak naik pada tanggal 24 ke atas Anda bisa lihat dari cat di monitor ini apakah ini kekuatan bandar ataukah bandarnya membisikkan kepada Astronaci oh karena Astronaci sering memberikan rekomendasi tentang C-PIN jadi nanti kalau mau naik info saya saya tidak kenal bandar siapapun dan saya tidak mau berkenalan dengan bandar kenapa? kebanyakan dari bandar kebanyakan nipu ya omong kosong so saya tidak perlu mengenal bandar untuk bisa make money di market kenapa? karena planetary system that's the cycle yang kita bisa lihat nah ini salah satu contoh C-PIN jadi kalau dikatakan apakah bandar menguasai semua tidak ya di dalam saham C-PIN saya tidak kenal bandar tapi bagaimana mungkin saya bisa mengetahui tanggal berapa C-PIN ini berhenti turun dan meledak 7% kenapa? karena pada dasarnya bandar itu tidak terlalu suka kalau seandainya saya ikut membeli apalagi saya bukan siapa-siapa saya orang retail apalagi Anda yang tidak kenal siapa-siapa mungkin sama dengan saya bandar melihat siapa kamu dan pada saat bandar ingin mencoba menaikkan harga sahamnya dan ketika itu kita membeli banyak mereka akan kehilangan saham dan mereka tidak suka sahamnya dicuri oleh kita oleh karena itu mereka mencoba menurunkan memberikan ketakutan dan seterusnya tapi sekali lagi saya tantang bandar tersebut coba pada saat astronasi menentukan tanggal menggunakan planetary apakah Anda bisa melawannya? karena itu adalah harmoni alam mari kita lihat satu contoh lagi saya akan bukakan The Eye of Future bagaimana mungkin seorang bandar bisa melawan keseluruhan market mungkin kalau sahamnya kecil it's fine tetapi kalau kita bicara seorang bandar atau siapapun konsorsiumnya mencoba-coba melawan market secara keseluruhan dalam hal ini adalah IISG pernah dikatakan bahwa astronasi ya mungkin karena kenal oleh bandar atau astronasi mungkin tidak bisa melawan bandar saya buktikan bahwa sejak tahun 2013 Eye of Future astronasi melakukan prediksi sebelum sebelum garis bawah sebelum market terjadi satu bulan sebelumnya saya sudah membuat perhitungan harga belum terjadi dengan siklus planetary kita sudah tentukan tanggal berapa harga akan naik tanggal berapa harga akan turun Anda bisa saksikan melalui video-video dari Eye of Future Anda bisa ketik di YouTube channel Astronasi Anda cari Eye of Future dan beberapa gambar ini Anda akan lihat bahwa astronasi telah membuktikan adanya perhitungan-perhitungan dimana sebelum terjadinya kenaikan harga kita sudah memprediksi bagaimana mungkin bandar bisa melawan hal ini bagaimana mungkin bandar bisa intercept mungkin Anda bisa silahkan dicoba nah lebih detailnya mari kita bahas sama-sama di chart apa yang sudah saya lakukan bagaimana cara Eye of Future bekerja sehingga saya bisa katakan bahwa bandar versus astronasi pasti kami yang menang kita lihat bersama-sama oke rich people sekarang kita langsung saja melihat bagaimana konsep Eye of Future yang pernah saya terbitkan di dalam video ini saya akan jelasin satu untuk saham dan satu untuk IISG untuk melihat yang Eye of Future IISG teman-teman bisa langsung melihat dari YouTube channel ini juga dari astronasi kalian type Eye of Future nanti akan banyak edisinya nah langsung kita lihat dari komputer yang akan saya bahas adalah Eye of Future Februari 2016 oke sebelum market itu buka berarti di akhir Januari ini 29 Januari ini mulai Asronaci membuat sebuah analisa dimana ini udah ditunjukin tanggal-tanggal akan terjadinya pembalikan arah ya pembalikan arah 34 bisa 89 15 16 19 24 dan 29 yang atas itu kemungkinan reversal dari resistan yang kebawah bisa juga kebalikan hasilnya bagaimana kalau seandainya dikatakan bahwa bandar itu mampu menguasai seluruh market saya ingin nantang apakah benar kalau IHSG yang sebesar itu Anda para bandar bisa mencoba mengatur market dan melakukan apa yang saya lakukan kalau itu bisa coba dipublikasikan secara umum karena saya sudah berhasil mempublikasikan Eye of Future ini secara live di IDX Channel pakai live shooting saya kasih tahu tanggalnya bahwa tanggal segini indeks akan naik atau turun Anda bisa lihat di channel YouTube ini ini adalah videonya teman-teman bisa langsung lihat dan klik cari Eye of Future edisi pada saat saya syuting di IDX Channel saya lihat ya thumbnailnya kalian bisa langsung klik nah kalau itu memang bisa terjadi harusnya para bandar juga bisa melakukan menginformasikan ke publik eh bahwa tanggal segini segini dan segini saya akan membuat indeks naik atau turun Anda bisa atau enggak karena saya bukan bandar tapi saya exactly bisa mencoba memprediksi dengan menggunakan siklus planetary sampai akhirnya kejadian ya mari kita lihat ini adalah prediksi saya dan yang terjadi adalah 1 Februari ini awal mulanya terus disini ditulis 3 sampai 4 bottom itu Februari ternyata benar bottom 5 Februari ini up 12 nya itu dia earlier ya harusnya 15-16 dia kejadian earlier terus kemudian 18 satu hari sebelumnya it's acceptable karena bagiannya adalah satu hari sebelum atau satu hari sesudah ini dia turun sesuai dan 24 bottom ini terjadi dan ini adalah research yang kita publish ke Eye of Future untuk A-Club dan sekarang Astronaci sudah menjadi partner resmi daripada Bloomberg kita memberikan prediksi melalui Bloomberg Terminal jadi buat teman-teman yang punya Bloomberg Terminal kalian bisa langsung lihat analisanya Astronaci dan kalau kita lihat disini tanggal 29 nya tidak turning jadi disini ada biasanya dari beberapa tanggal 2 tanggal biasanya dia tidak turning dan ciri-ciri daripada turning point itu bisa anda perhatikan melalui bentuk candle stochastic nya bisa jadi tidak jarang ada pernah sekali kejadian saya memberikan Eye of Future dan itu seluruhnya kena ada kalanya 7 benar 3 nya dia tidak turning sama sekali karena memang itulah cara siklus astrologi bekerja based on the probability tetapi setidaknya bisa membuat satu gambaran bahwa pergerakan harga itu tanpa anda mengenal bandar bisa terjadi nah sekarang tanpa anda mengenal bandar pergerakan harga itu bisa kita prediksi tanggalnya bahkan sekarang kita lihat salah satu analisa daripada CIT trader yang mana dia mengikuti CIT program dia masuk di batch 22 namanya Andri ini bagus banget analisanya kita bisa lihat di sini ini saham CEPIN buatnya tanggal 18 Juni 2019 ini adalah tugas daripada murid CIT yang sudah di tahap akhir mereka harus bisa membuat roadmap dan ini CEPIN turun memang bayar area ditaruh di bawah tapi lihat on 24 of June Venus square Neptune will form bottom price and upside movement maksudnya will be started soon anda bisa lihat bahwa Mr. Andri dengan menggunakan Venus Neptune coba kita cek sekali lagi yes Venus square Neptune yang sebelumnya pasti beliau sudah riset bahwa ternyata siklus ini itu berdampak dia membuktikan dia membuat sebuah analisa bahwa CEPIN harus dibangkan bikinnya tanggal 24 karena 24 akan terjadi sebuah kenaikan oke mari kita lihat hasilnya teman-teman kita berdua adalah tim research dari astronasi saya Antonius dan saya Lukita Negraha disini kami akan membahas CEPIN itu berhasil naik sesuai prediksi dari teman-teman CET batch 22 ya pak batch 22 dimana menentukan tanggal 24 itu waktunya untuk buy sebetulnya gimana sih kok bisa tanggal 24 itu kita buy nah dari astronasi sendiri kita kan mengenal adanya press action ya press action jadi sebetulnya selain timing Astro Angaci juga pada dasarnya mengajarkan teknik untuk melihat bagaimana harga bergerak alias press action disebutnya nah kalau kita lihat di layar ini kan CEPIN sebetulnya mulai tersendat di area 786 ya di sini mulai tanggal 19 Juni sampai 21 Juni dan terakhir di 24 Juni mulai reject lalu terbang nah 786 itu apa sih sebetulnya kalau menurut ilmu astronasi 786 itu sebenarnya area perhentian maksimal dari harga kalau misalnya dia telah mencapai titik jenuh dari beris beris tren lalu mulai mencoba membentuk new peak tapi tidak mampu dan akhirnya dia turun tapi nyendat nah nyendatnya ini cukup lama berhari-hari ya tapi teman-teman CETBH22 kemarin menemukan ada siklus astrologi tentang planet Venus ya tentang planet Venus tanggal 24 itu akan menjadi titik bottom dari CEPIN ini nah disini kita lihat memang di area 786 setelah naik di tanggal 19 ini kemudian kembali turun ya sampai dengan tanggal 21 itu mereka tidak buy dulu tapi buy di tanggal 24 dan kebetulan memang secara technical dan press action kelihatan ada pattern double bottom kecil dan ini secara pattern besarnya pola W kemudian momentum momentumnya juga bagus ini momentumnya oversold ya itu press action kemudian candlesticknya ini bikin rejection di area classic support ini nah memang kalau di astronasi diajarkan apa sih selain dari membaca planet-planet itu untuk member ekotek academy sebenarnya dapat juga sedikit tentang planetari jadi dapat informasi dan juga cara menggunakannya eye of feature dan ini kebetulan yang tadi dari temen-temen page 22 ya CET bikin eye of feature sendiri jadi eye of feature sendiri sebenarnya tidak cuma membahas planet-nya saja aspek-aspek tapi juga ada time geometri ini memang di area itu ada time cluster jadi kalau time cluster ketemu aspek-aspek tertentu dari siklus planet itu akan power susah ini bisa diceritain tidak time cluster itu sebetulnya metode apa kita baru dengar oh gitu time singkat aja jadi time analysis itu Pak Gemma udah cerita bahwa time analysis akan mengetahui kapan waktu ya kapan akan berhenti dan price action analysis itu gimana harga akan berhenti jadi penggabungan gue itu yang akhirnya didukung dengan siklus planet membuat bottoming yang powerful ini nah itu kan yang dibelajari di temen-temen CET enaknya kalau di Eclipse Academy tinggal nerima matang kita semua udah buatin ibarat anda datang ke restoran kita udah masakin anda tinggal makan itu anda bisa nikmati eye of future di Eclipse Academy setelah terjadi rejection dan kemudian sideways 2 hari kemudian CEPIN naik dan sekarang posisinya udah profit di atas 10% ya itu dia oke teman-teman itulah penjelasan mengenai CEPIN dan semoga bermanfaat terima kasih jangan lupa ikuti terus vlog-vlog lanjutnya cara kaya dari saham dan cara kaya dari forex dari AstroNachi oke kita langsung lihat saja saham CEPIN dari Tradingview Indonesia Tradingview men-support dan kerjasama dengan AstroNachi thank you very much untuk chart-nya wow tanggal 27 Juni CEPIN ini naik dengan luar biasa sekali naik 330 rupiah 7,45% dan kalau kita hitung dari tanggal 24 itu udah naiknya kurang lebih sekitar 10% berarti tanggal 24 itu benar-benar berhenti turun kalau Anda tidak mengetahui tanggal Anda akan ketakutan dan Anda akan berpikir bahwa ini bandarnya bakal turunin but in fact Siklus Astrologi bahkan sekarang bukan saya dan kalau Anda perhatikan sekarang kita akan lihat bahwa tidak hanya Pak Andri dari CET yang bisa menghitung ini adalah Pak Wahyudi dimana memang arah price-nya ke bawah tetapi dia belinya tetap menyebut turning point tanggal 24 Juni Venus Square Neptune mereka semua sudah memiliki satu standarisasi bagaimana caranya membuat sebuah analisa yang baik dan ini yang sebenarnya Anda sedang lihat bagaimana caranya Anda melakukan sebuah perhitungan trading dengan benar dan dengan Siklus Astrologi terjawab sudah apakah bandar itu bisa kita kalahkan atau tidak dan jawabannya adalah Anda jawab sendiri coba tulis di komen di bawah benar gak kira-kira dan apa masukan Anda terhadap konsep melawan bandar saham yang begitu jahat dan bagaimana caranya mengikuti atau mengekor bandar saham yang baik tapi gak membagi-bagi informasi oke so Anda sudah melihat kesimpulannya komentar Anda di bawah dan kita akan lanjutkan lagi so Anda sudah lihat betapa dasyatnya perhitungan daripada technical analysis yang dikombain dengan financial astrology menghasilkan sebuah ramuan yang saya percaya bahwa astronasi sudah mengalahkan bandar atau dalam hal ini katakan jangan mengalahkan mungkin kita bisa mengekor atau bersama-sama dengan bandar tersebut mencuri informasi yang mereka tidak mau dapatkan akhirnya kita bisa sama-sama masuk bersama mereka ingat teman-teman technical analysis memiliki satu prinsip market action discount everything apapun yang mereka lakukan si bandar-bandar tersebut mereka bisa saja nge-click buy tapi mulutnya bilang sell dan itu biasa mereka bisa saja sell tetapi mereka menyebarkan berita-berita yang katanya market itu bagus dan seterusnya dan biasanya mereka menyebarkan itu di grup-grup telegram di grup whatsapp mereka menyusupkan orang-orang di situ memberikan umpan memberikan rekomendasi saham-sahamnya bisa naik tapi akhirnya setelah Anda percaya dengan badut-badut tersebut mereka akan membantai Anda itu terjadi jadi itu pilihan di Anda semua ingat mereka berbohong tetapi tangan mereka melakukan click buy dan sell itu semua terbaca oleh pattern oleh karena itu market action discount everything dan Anda sudah melihat dengan sangat jelas bagaimana bahkan sebelum mereka merencanakan planetary system menunjukkan kepada Anda bagaimana astronasi bisa menentukan tanggal berapa harga akan berhenti turun dan tanggal berapa harga akan berhenti naik karena prinsipnya adalah setelah harga turun dalam bandar mengumpulkan barang mereka tidak ingin Anda membeli kenapa mereka ingin kalian semua takut tetapi astronasi bisa tahu tanggal segini mereka akan beli dan mari kita ambil barang mereka kita curi barang mereka seperti Robin Hood dan Anda akan make money so kesimpulannya adalah bagaimana caranya agar rekan-rekan semua bisa make money dari market karena ini adalah market yang unlimited semua bisa make money asal Anda tahu caranya dan astronasi akan selalu membantu Anda melalui E-Club Academy oke E-Club Academy akan memberikan analisa berdasarkan siklus planetary IO future dengan teknologi yang tinggi bisa menemukan tanggal berapa harga naik turun Anda tidak perlu lagi takut terjebak dan ditipu oleh bandar subscribe YouTube ini apabila Anda ingin mendapatkan informasi yang lebih update pelajaran yang lebih keren pastikan Anda stay tune aktifkan loncengnya dan Anda telah mendukung astronasi untuk terus maju dan memberikan hal-hal yang terbaik untuk seluruh investor seluruh trader di Indonesia dan dunia sukses selalu untuk Anda sampai jumpa di cara kaya dari saham yang lainnya